Belum pulih total, Beckham Putra batal diberangkatkan ke Cina untuk bela timnas U24 Indonesia. Beckham Putra dipastikan batal diberangkatkan ke Cina untuk membela timnas U24 Indonesia pada babak 16 besar Asian Games. Cedera dari Beckham Putra belum pulih total. Khawatir jika dipaksakan akan menambah parah. Sebelumnya, manajer timnas U24 Indonesia, Andri Erawan, enggan menjawab secara gamblang terkait kepastian Beckham Putra bertolak ke Cina. Lantaran, masih harus menunggu hasil pemeriksaan medis pemain Persib Bandung. Sejatinya, Beckham Putra direncanakan kembali dipanggil ke timnas U24 Indonesia bersama striker Persis Solo, Ramadan Sananta. Kehadiran Ramadan Sananta diharapkan bisa menambah daya gedor sekuat besutan Indra Syafri itu. Sebelumnya, Ramadan Sananta memang masuk dalam daftar 22 pemain timnas U24 Indonesia di Asian Games. Akan tetapi saat itu Ramadan Sananta sempat ditahan oleh Persis. Kedatangan Sananta di timnas U24 Indonesia disambut positif Indra Syafri. Persis ungkap alasan lepas Ramadan Sananta ke timnas U24 Indonesia bukan ingin hindari hukuman. Awalnya Persis memilih untuk menahan Sananta. Hal tersebut didasari dari berbagai alasan. Salah satunya yakni vitalnya peran Ramadan Sananta sebagai juru gedor tim. Lebih lanjut Persis menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil bukan karena untuk menghindari hukuman namun murni demi menambah kekuatan timnas U24 Indonesia. Lini serang timnas U24 Indonesia saat ini memang sedang menjadi sorotan. Hal tersebut tak terlepas dari hasil yang diraih sekuat Garuda Muda di babak penyisihan grup F Asian Games. Timnas U24 Indonesia tercatat hanya mampu mencetak dua gol pada tiga laga. Sementara itu Indra Syafri sendiri mengakui bahwa timnya membutuhkan sosok Sananta. Pasalnya timnas U24 Indonesia kini hanya memiliki satu striker murni yakni Titan Agung. Timnas U24 Indonesia lolos ke babak 16 besar Asian Games. Indra Syafri berencana panggil Ramadan Sananta dan Bekham Putra. Pelatih timnas U24 Indonesia Indra Syafri tengah mencari solusi cepat untuk mengatasi skuad Garuda Muda yang tampil kesulitan di Asian Games. Timnas U24 Indonesia memang dipastikan lolos ke babak 16 besar Asian Games melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Situasi ini pun membuat tim merah putih harus mempersiapkan diri dengan baik. Sebab dalam penyisihan grup F timnas U24 Indonesia masih mendapatkan banyak kritikan karena penampilan tim asuhan Indra Syafri. Timnas U24 Indonesia mendapatkan banyak kritikan karena penampilannya yang dinilai masih banyak kekurangan. Hal ini cukup nyata karena timnas U24 Indonesia dalam tiga laga penyisihan grup F hanya meraih satu kali kemenangan. Tim merah putih menang atas Kyrgyzstan dan dua kali kalah dari Taiwan dan Korea Utara. Meski hasil mengecewakan didapatkan timnas U24 Indonesia. Tetapi skuad merah putih tetap melaju ke babak selanjutnya dan perjuangan mereka bakal lebih berat. Lawan timnas U24 Indonesia diajang multi-event empat tahunan itu tak akan berlangsung mudah. Sebab timnas U24 Indonesia masih menunggu lawan yang akan dihadapinya nanti. Siapapun yang menjadi lawan tim merah putih ini nantinya bukan tim yang mudah. Apalagi mereka yang dipastikan lolos pastinya bakal berjuang untuk bisa melaju ke babak delapan besar nantinya. Untuk menghadapi babak 16 besar nantinya, Indra Syafri tentu saja bakal mencari solusi terbaik. Ia bahkan telah mengakui bahwa timnas U24 Indonesia selama tampil di Asian Games masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, ia pun mengaku bakal melakukan diskusi dengan tim pelatih untuk memanggil dua pemain yang belum bergabung ke China. Seperti diketahui, sebelumnya memang PSSI mendaftarkan sebanyak 22 pemain untuk menghadapi Asian Games. Akan tetapi akhirnya hanya 20 pemain yang dibawa ke Hangzhou, China karena satu pemain yakni Ram dan Sananta tak dilepas Persis Solo. Persis tak jadi melepas Sananta ke timnas U24 Indonesia karena klub masih membutuhkannya untuk memperkuat tim di Liga 1. Selain itu ada juga Beckham Putra yang sebelumnya tak dibawa karena masih dalam proses pemulihan cedera. Untuk pemain Persis, Bandung itu memang dinilai masih membutuhkan waktu setidaknya satu atau dua pekan untuk menjalani pemulihan. Melihat situasi itu, Ram dan Sananta bakal menjadi solusi cepat untuk timnas U24 Indonesia yang telah lolos ke babak 16 besar. Indra Syafri mengatakan bahwa ia langsung mendiskusikan dengan tim pelatih untuk memanggil dua pemain tersebut. Indra Syafri memang ingin memanggil dua pemain tersebut dengan harapan bisa membantu timnas U24 Indonesia yang tampil cukup kesulitan di Asian Games. Meski itu menjadi solusi tercepat yang dimiliki Indra Syafri saat ini. Indra Syafri juga memiliki kekhawatiran sendiri. Ia khawatir nantinya ruang ganti bisa tidak kondusif apabila ada pemain yang tiba-tiba bergabung. Sebab para pemain yang tampil di Asian Games telah berjuang dengan keras. Meski begitu semua itu tak akan berlangsung mudah. Sebab belum tentu klub pun mau melepas Ram dan Sananta karena Persis masih sangat membutuhkan jasanya.